Kita ketahui saat ini PSSI benar-benar ingin mengembangkan pemain-pemain yang memiliki talenta muda untuk bisa bermain di luar negeri Hal ini pun ditunjukkan oleh PSSI pasalnya Direktur Teknik dan juga tim analisis dari Cinta yang saat ini sudah berangkat ke Belanda Namun seolah kita melupakan satu pemain yang memang benar-benar diincar oleh pelatih Ceko Ya walaupun relasi ini dari pemain persija ternyata kabar ini sudah sampai ke klub tersebut Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan klub Slavia Praha Mantan klub dari back timnas Ceko yang juga bermain untuk persija Jakarta Yaitu Andre Skudela Kita ketahui saat ini Andre Skudela sangat merekomendasikan satu pemain persija yang juga membela timnas Indonesia Usianya masih tergolong muda bahkan masih 19 tahun Dirinya juga menjadi back masa depan Indonesia Permainannya yang modal dan juga dewasa dalam merubut bola membuat Andre Skudela langsung merekomendasikan pemain ini Tentu kita tidak asing lagi dengan kapten timnas Indonesia U19 Yanni Muhammad Ferrari Ferrari saat ini digandang-gandang menjadi pemain terbaik rekomendasi FIFA Yang menampati urutan 39 dari 50 pemain muda terbaik Ya sebelumnya ada nama Marcelino Ferdinand Namun Marcelino Ferdinand sudah menjadi buah bibir untuk agen selanjutnya Usianya yang masih muda belum bisa untuk diprioritaskan pindah ke klub luar Berbeda dengan Muhammad Ferrari yang usianya sudah menginjak 19 tahun Tentu dengan kabar ini Ferrari bisa saja direkrut oleh Slavia Praha melalui jalur Andre Skudela Kita ketahui Andre Skudela dan juga pelatih Slavia Praha memiliki kedekatan batin yang sangat kuat Tentu dengan hal ini bisa saja Andre Skudela menjadi agen ketiga nantinya dalam transfer Muhammad Ferrari Ferrari memang sudah dilirik beberapa klub luar Namun belum ada keseriusan dari pemain itu sendiri Karena masih terikat kontrak dengan persija Tentu ini semua berkat taktik magis dari coach Shin Taeyong Berkat penampilan yang sangat luar biasa Akhirnya Shin Taeyong merekomendasikan Muhammad Ferrari untuk Memiliki pertahanan yang kuat di timah senior dan merekomendasikan untuk berduet bersama Elkan Bagot dan juga Faruddin Arianto di lini belakang Lantus bagaimana menurut kalian dengan Transfer kuat dari Muhammad Ferrari ini untuk bergabung di Liga Republik Ceko Apakah kalian setuju? Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton